Selamat malam, welcome to my stream. Ini adalah hari pertama kita akan setting climb. Sekarang kita ada di ilo 800, akan menuju 1000. Tanpa basi-basi, mari kita langsung mulai saja pertandingan pertama di hari ini. Oke, kita pakai item. Gue akan main dengan karokan defense. Kabar bang, buset, nafsu amat. Ini Ciperi. Oke, kita maju karokan defense seperti biasa, teman-teman. Dan pemula itu sebenarnya mikirnya apa sih gitu ya. Kita thought processnya, kita mulai penelahan ya. Kita coba ya. Oke, dia takes. Kita takes. Sangat normal. Ya, main two night variation. Dia mau nyerang ini. Defense saja. Main simple, main simple. Kan? Dia buka nih, bersiap-siap masuk ke mari. Jadi, biar dia tidak pin kita di sini gitu ya. Misalnya, caranya adalah dengan naikin pion ke-6. Pion ke-6. Biar kita tidak di pin kudanya. Itu dari sebelah sana guys ya. Itu untung ada. Nah, ini kita ada dua pilihan. Taruh kuda. Dia mundur. Atau, kita taruh ke peluncur. Kita trade. Gue sih nggak pengen main lama-lama ya. Jadi, kayaknya gue taruh peluncur aja. Biar kita taruh. Mostly, dia bakal trade. Iya. Seperti itu guys. Dia bakal trade sih. Tapi, kita jadi kosong nih daerah sini. Iya kan? Jelah. Next-nya, kita melanjutkan develop. Develop-nya ke sini aja. Tumble develop. Pound seperti ini. Dan kita bisa. Tapi, udah nggak ada gona juga kita kesannya ya. Karena udah. Bye-bye. Ini udah casling. Dan rajanya udah aman banget. Kita bisa main pion kayaknya. Gini. Ya. Kita coba lihat apa yang akan terjadi. Dia main. Tunjur. Dia develop kayaknya. Ada yang gimana banget. Kita harus pantau. Kalau kemarin dia ada yang tutup. Dia kemarin nggak ada yang tutup. Oh, ada ini. Tutup ya. Kita nambah taker ke kotak ini. Tiga taker sekarang ke kotak ini. Hati kalau misalnya dia masuk. Untuk mengincer apa. Kita nggak tahu. Next-nya, gue pengen develop juga. Mungkin taruh aja lah. Kalau di sini aja. Tumble. Tumble development. Kita defense aja cuy. Nah, bener kan? Harus hati-hati sebenarnya. Dia sudah menuju kemana. Tadi gue naikin dulu ini ya. Biar dia nggak bisa lompat ya. Oh, dia mau ngincer ini. Obviously, guys. Untuk bisa dapetin raja dan. Oke, kita akan cashling. Dan dia akan tidak berhasil rencananya. Defender cuma ratu. Jadi kalau misalnya kita ambil juga rugi ya. Kita akan geser aja kemari. Dia paksa lompat ya. Atau dia paksa lompat atau nggak. Sangat-sangat santuy teman-teman. Kuda gue bisa kemari ke E4. E4 bisa. Karena dia udah kabur juga kan. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Bermain catur chill ya ini ya. Kalau kita. Ini udah cashling sih. Kalau nggak tadi masih seru tuh. Apa yang lain? Anyway. Ini ilo 800 otw seribu cuy. Semoga. Ini game pertama kita main. Oke, gue langsung tuker aja. Nggak usah bacot. Nggak usah basi ya kan. Bacot no kecot. Gue nggak mau ribet. Ya. Nah, disini kita boleh mikir nih. Dia bakal stuck sebenarnya disini. Bahaya buat kita sebenarnya. Kita nggak bakal bisa main. Kalau mau kita bakal main disini. Maju. Paksa. X. X. X kalah gue. Ini harus kita geser segera ya. Harus kita geser segera cuy. Mungkinan gue taruh di. Karena di defended juga sama on-nya. Jadi aman. Gue nggak tau cara ngebunuh si peluncur ini. Bingung banget ya. Kita harus bunuh si peluncur ini. Next. Mungkin kita naikin satu ini. Kalian juga dia juga ikutan develop doang. Ini entah ini. Ini kemari. Mungkin dia kemari sih. Bodoh juga kalau dia sih. Ini dia hanging loh sebenarnya. Gue bisa kemari terus hajar dia sih. Nggak tau deh. Apakah itu yang terbaik. Anyway. Coba lagi. Apalagi yang mesti kita lakukan. Selain ratu kemari untuk pukul. Luncur. Oh. Tak disangka-sangka ya. Dia sangat. Sagne. Cuma pukul kuda kita guys. Kita back kemari. Apa yang akan terjadi kemungkinan. Ratu masuk. Masuk kemari. Mungkin. Kita ada counter attack nggak sih. Tadi cuma kabur-kabur doang. Dan nggak ada strategi dan taktik juga dari tadi sebenarnya. Kabur. Defense. Kabur. Defense. Tadi gitu sih. Yang gue lihat ya. Semoga kita ada. Kegiatan lain. Kegiatan lain tuh sebenarnya ini sih. Karena ini ada bishop dan. Rook. Disini harusnya kuat nih. Kita masukin F6. Lepas titik. Ada 2 defender juga ya. Ya sih oke sih. Kita majuin satu. Ya begitulah. Semoga kita bisa. Langsung ya. Main santunya aja. Karena gue mainnya 10 menit. Gue suka main karaoke defense. Sekarang kalau misalnya di item. Kemarin awal-awal main Indian game. Tapi banyak kalahnya. Dan nggak ngerti juga gue. Main Indian game tuh kayak gimana kan. Lalu stuck di tengah gitu. Tapi. Kita mulai ngerti pelan-pelan sih. Oke. Sepertinya kita akan menang tanpa perlawanan. Apakah? Ups. Game satu yang lumayan nih teman-teman ya. 0 blunder. 0 misses. 0 mistakes. Lumayan lumayan. Main cakep lain. Wih. 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 Apaan nih? Wih. Serius. Ini kita main book move semua. Gimana nih? Nanti gue dikira cheat lagi nih. Bentar-bentar gue gimana cara. Tidit-tidit. Pedro. 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 Wah. Ini mantep banget nih. Tuh. Ini guys. Aduh. Kalau kalian bisa lihat nih. Gimana cara gue nunjukin ini juga ya? Karena baru 13 move nggak sih? Ini masih best move semua kan. Tuh. Masih best move semua. Oh. Putin aja nih. Oh. Soalnya akurasi gue 90% loh. Oh. Kan terdikirai ini lagi. Tuh. 94% akurasi gue masih. Jadi 92%. Dia bermain dengan sangat bagus. Blunder-blundernya masih OTW itu. Baru dateng blunder-blundernya. Kan. Lalu dateng blunder-blunder. Oke. Game 1 dimenangkan dengan cukup mantap ya. Oke. Nggak cukup. Nggak lama-lama. Kita langsung dapet. 1. Kita lanjut langsung ke game 2. 2. 2. 3.